Nih, hadirin, tubuh ini cairan, kita sebetulnya makhluk air, 70% tubuh kita ini air. Dan kita tidak pernah lalai sehari pun kecuali Allah ngasih air, karena air ini jauh lebih penting dari makan. Makan kalau kita tidak ada makanan, mungkin 30 hari masih bisa beroperasi tubuh ini. Tidak ada air, 7 hari, sudah dehidrasi, sudah error semua nih. Darah mengental, otak kan cairan, sudah korsleting. Tapi tidak ada udara, saya kira 2-3 menit juga sudah. Udah kan, benar? Makanya makanan rada mahal, air rada murah, dan datang sendiri tiap hari. Ya, kita tidak tahu mata airnya di mana, siapa yang nimba, siapa yang ngebotolin, mensterilkan. Demi Allah akan sampai ke dekat kita, setiap hari. Benar? Bapak kan sudah agak lama ya di dunia, betul tidak Pak? Minum terus, minum terus, enggak pernah, karena mungkinlah ada sehari, dua hari nanti Allah muji kita, tapi nanti bekal ada lagi. Makanya ada nafas, ada rizki. Jadi jangan pernah takut enggak ada rizki. Udara, oleh Allah digratiskan, karena oksigen, nitrogen ini, katanya oksigen berapa sekisil liternya? Pokoknya jumlah jam leh 25 ribu ya? Belum lagi nitrogen. Jadi jumlah jam leh, sehari itu nafas kita itu sekitar 175 juta. Jadi sebulan itu 5, sekian miliar. Jadi UMR kita yang aslinya itu 5 miliar sekian plus 2 juta ya? Serius, nanti rin. Kalau Allah enggak ngasih udara atau harus beli, ah repot. Yang UMR itu paling sebulan hanya nafas berapa menit. Dah, kata-kata. Mati. Allah tahu, makanya jangan risau dengan keperluan kita ya? Karena Allah yang menciptakan. Seperti yang belum punya jodoh itu Allah udah tahu persis ya. Bagaimana kunang-kunang dia seribu satu malam. Bagaimana sendiri. Allah tahu dia ngomong lagu itu. Tapi ke siapa? Siapa yang belum menikah ketawa yang menenang? Tapi dibawa kemana kesendirian ini? Mau dibawa mesum, maksiat, kotor, atau dibawa ke Allah. Dan kalau dikembalikan ke Allah, Allah nanti nguatkan dan sebagainya. Tapi kalau enggak kembali ke Allah, ya pasti nafsu. Kalau udah nafsu, pasti keburukan kesananya. Semua keperluan apapun, keperluan tenang. Coba, apa sih bahagia itu ya? Enggak jelas, betul tidak? Kita ingin bahagia. Seperti apa bentuknya bahagia? Bingung benar? I love you. Apa love-love begitu? Tawa apa kita? Coba cinta seperti apa? Kuping gajah? Ditusuk pakai tusuk sate. Kita malah enggak ngerti cinta itu apa. Tapi kita perlu itu. Kita ingin disayang, ingin dicintai. Benar? Itu software, itu Allah yang ciptakan. Jadi jangan risau dengan keperluan kita. Semua keperluan kita itu ciptaan Allah. Dan hanya Allah yang punya. Jadi kalau kita perlu rizki, mencari keselain Allah, pasti gelisah. Perlu cinta, mencari keselain Allah. Perlu sakinah. Sakinah itu tidak datang dari suami, tidak datang dari istri, tidak datang dari anak. Sakinah itu huwa alladhi anjala sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah. Huwa alladhi anjala sakinah fi qulubil mu'minin. Di hati orang yang beriman. Li ajdadu imanam ma'a imanim. Tambah, tambah, tambah. Jadi kalau orang mengharap keselain Allah, Pasti satu bekal resah, gelisah. Yang kedua bekal tegang, tu ya. Tiga kecewa. Empat sakit hati. Lima marah. Karena pasti gantungnya kepada yang gak punya daya. Bagaimana kah sesuatu selain Allah dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan Allah? Gak ada yang bisa. Surat Yunus 107, benar? Ya. Sekira Allah menyentuhkan, ini ya. Allah menetapkan, misalkan kita harus kena sakit, difitnah, ketipu. Itu bukan ditimpakan tuh. Sebagian alih tafsir menyebutnya, Sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan padamu. Karena kalau ditimpa udah gepeng kita ya. Hancur pak. Mudah-mudahan kita ditimpa bala mau dawa. Sentuh saja oleh Allah. Falakasyifalahu illahu. Tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu. Selain Allah sendiri. Nanti kalau Allah mau ngilangin bala ke kita, terserah Allah caranya. Mungkin Allah datangkan orang yang ahli untuk menolong kita. Kita kekurangan uang. Allah datangkan orang yang percaya, yang mau ngasih pinjem tanpa jaminan. Kita punya hutang, gak sanggup bayar. Allah balikan hati yang ngutangin ke kita ujuk-ujuk ridho. Hah, lihat wajah kamu mah. Yang tadinya enak, mau nagih itu jadi sedih gini. Saya terus terang, ada bosan, nagih itu. Udah halal lah. Nah, itu Allah juga tuh yang ngerjain ya. Karena Allah yang ngebulak-balik. Jadi yang namanya lunas hutang itu berbagai cara. Tidak usah versi kita aja. Karena Allah kalau mau nolong, tidak selalu terdeteksi oleh kita. Benar? Jadi jangan pernah putus asa. Karena putus asa tuh membatasi pertolongan Allah. Husnuzun saja bakal ada jalannya. Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV